10 paket sembako ini diserahkan kepada 9 janda, jompo dan 1 anak yatim yang merupakan warga kompleks Sukamaju Kelurahan Mabun Tabalong paket sembako ini diantaranya berisi beras, gula, minyak goreng, kue dan makanan ringan pemberian sembako yang digelar usai kegiatan Hataman Al-Quran di langgar Arida Sabtu malam merupakan hasil swadaya warga sekitar dan bantuan badan amil Jakad Nasional Tabalong menurut panitia pelaksana Sugiyanti, kegiatan ini merupakan upaya mengeratkan tali silaturahmi antar warga komplek dan lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar pemberian sembako itu adalah tanda, tanda kita itu berbakti kepada orang yang lebih tua daripada lupita terutama pada ibu-ibu janda yang sudah tua dan anak-anak yatim yang perlu kita santuni dan itulah tujuan kami untuk mengayomi mereka supaya mereka itu tidak terkucilkan di masyarakat Sugiyanti menambahkan pemberian sembako ini sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir dan diserahkan saat bulan Ramadan Muhammad Aditya TV Tabalong melaporkan